Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menampilkan video mengenai observasi fisik Mandua Model Medan Video kali ini tiba untuk mengenuhi tugas PPL 1 Observasi Fisik Dengan dosen pembimbing lapangan saya yaitu Ibu Suci Dahlian Arpila MPD Oleh saya sendiri yaitu Zaila Agatri Andini dengan MIM 0305-193192 Dari jurusan Pendidikan Matematika 4 semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Baiklah langsung saja Pertama yaitu Profil Madrasah Nama madrasahnya yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan Dengan kepala sekolah bernama Dr. Andus Haji Irwansyah MA Dengan NSM atau Nomor Statistik Madrasah Yaitu 3111 2750 3002 Dengan NPMN atau Nomor Pokok Madrasah Nasional 60725194 Alamat madrasah terdapat di Jalan Wilhelm Iskander No. 7A Dengan desa atau kelurahannya yaitu Siderjo Kecamatan Medan Tembung Kabupaten atau Kota yaitu Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan status madrasah yaitu Negeri Tahun berdirinya pada tahun 1992 Dengan peringkat akreditasi yaitu A Dan tahun akreditasinya diupdate pada tahun 2020 Selanjutnya sejarah singkat dari Mandua Model Medan Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Medan Sebelum bernama Mandua Model Terlebih dahulu beroperasi melaksanakan program pendidikan dengan nama PGAN Yaitu singkatan dari Pendidikan Guru Agama Negeri PGAN merupakan institusi pendidikan agama Islam Yang pertama didirikan oleh Kementerian Agama di Sumatera Utara PGAN ini berdiri di Medan pada tahun 1957 Dengan lokasinya berada di Marindal Dengan mempergunakan lokasi gedung pendidikan Al-Jami'atul Wasliyah Selanjutnya pada tahun 1992 Menteri Agama RI Munawir Sejali Mengeluarkan Keputusan Menak No. 42 tahun 1992 Tentang pengalihan PGAN menjadi MAN Pada tahun itu pula PGA dinyatakan setara dengan SMA Seiring dengan keputusan mendikbut tentang pengalihan sekolah Pendidikan Guru atau SPG Menjadi sekolah menengah atas atau SMA Selanjutnya pada tahun 1998 Mandua berubah nama dan dikukuhkan oleh Menteri Agama Menjadi Mandua Model Pengukuhan ini dilakukan untuk menjadikan Mandua Sebagai man percontohan bagi seluruh Madrasa Aliyah di wilayah Sumatera Utara Madrasa ini mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama RI Untuk dijadikan model tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa faktor Antara lain, letaknya yang strategis di tengah kota Yang mudah dilalui oleh berbagai jenis alat transportasi darat Memiliki area luas yang memungkinkan dilaksanakannya peningkatan sarana atau fasilitas Kualitas guru yang ditandai dengan profesionalitas dan tingkat pendidikannya Keberhasilan para alumni-nya diterima pada perguruan tinggi favorit di luar Sumatera bahkan di luar negeri Keberhasilan daya jual alumni-nya untuk diterima bekerja pada kebanyakan instansi pemerintah maupun swasta dan sebagainya Selanjutnya yaitu dibahas tentang visi dan misi madrasa Visi dari Mandua Model Medan adalah berkarakter islami unggul dalam prestasi berwawasan global cinta lingkungan dan tanah air Selanjutnya misinya Yang pertama ada taat beribadah serta cinta Al-Quran Yang kedua meningkatkan kualitas prestasi peserta didi yang cerdas dan kompetitif Yang ketiga mengembangkan penelitian yang berorientasi masa depan Yang keempat menjalin kerjasama warga madrasa dan lembaga lainnya yang terkait Yang kelima cinta tanah air dan lingkungan madrasa Yang keenam mengembangkan sikap bela negara Selanjutnya tenaga kependidikan dan siswa Tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang terdapat di Mandua Model Medan adalah sebanyak 184 orang Dengan perincian pada tabel yang saya terakan di video Selanjutnya yaitu siswa Mandua Model Medan memiliki siswa sebanyak 2.138 siswa Yang dibagi menjadi beberapa kelas Selanjutnya sarana dan prasarana yang terdapat di Mandua Model Medan Yang pertama yaitu ruang kelas Ruang kelas yang terdapat di Mandua Model Medan cukup luas Yang dapat menampung sebanyak 38 siswa atau lebih Lalu ruang kelas di Madrasa ini menyediakan satu buah kursi dan meja untuk guru Lalu disediakan juga lemari AC, papan absen, proyektor, jam dinding, cermin, gorden, foto presiden, bendera merah putih, foto Pancasila, dan lain-lain Yang menunjang pembelajaran dari siswa Yang kedua yaitu ruang perpustakaan Ruang perpustakaan ini Tergolong cukup luas dengan dapat menu nampung Buku teks pelajaran sebanyak 2.560 buah Buku karya umum sebanyak 157 buah Buku filsafat dan psikologi sebanyak 145 buah Buku agama sebanyak 1.031 buah Buku ilmu sosial sebanyak 698 buah Buku bahasa sebanyak 99 buah Buku sains dan matematika sebanyak 363 buah Dan banyak lagi Dan juga di dalam perpustakaan terdapat kursi dan meja yang nyaman untuk dipakai para siswa dalam pembelajarannya Selepas ini kita bahas tentang ruang laboratorium Yang pertama ada ruang laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, dan juga ruang laboratorium bahasa Kelima lab ini memiliki masing-masing kepala laboratorium yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurus peralatan peralatan yang ada di dalam lab tersebut Terkhusus untuk ruang laboratorium komputer ini Dia ruangannya tergolong cukup luas dengan dapat dikatakan dia mencakup dua lantai Yang pertama digunakan sebagai tempat para staff yang bekerja dan tempat penyimpanan data server Lalu untuk yang kedua Lantai kedua digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai peralatan seperti komputer dan laptop, scanner, print, dan lain sebagainya Karena komputer dan laptop di dalam lab komputer Mandua Model Medan Terdapat hampir kurang lebih sebanyak 300 buah Karena semua lab yang ada di Mandua Model Medan ini memiliki kepala labnya masing-masing Maka dari itu tidak sembarangan orang dapat memasukinya Dan jika ingin memasukinya maka harus mendapatkan izin dari kepala lab tersebut Atau bagi sisi-sisi yang ingin memasukinya harus didampingi oleh guru pembimbing dari mata pelajaran tersebut Baru dapat memasuki ruangan lab yang ada di Mandua Model Medan ini Selanjutnya akan dibahas yaitu ruang kepala madrasah atau ruang WKM Ruang WKM ini belum cukup lama dibangun yaitu sekitar 2 tahun yang lalu Nah, ruang WKM ini ditempati oleh 4 orang wakil kepala madrasah yang masing-masing Membawahi bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan juga hubungan masyarakat Nah, fasilitas yang diberikan oleh mereka yaitu Terdapat masing-masing kursi dan meja untuk digunakan Lalu terdapat 1 buah kamar mandi di dalam ruangan tersebut Diberikan 2 buah AC yang membuat suasana ruangan terasa dingin dan sejuk Lalu disediakan 1 set sofa yang digunakan untuk menerima tamu Nah, ruangan ini juga sangat bersih karena dijaga pemeliharaannya Nah, begitulah tadi ruangan wakil kepala madrasah Selanjutnya yaitu ruang pimpinan Ruang pimpinan digunakan untuk kepala madrasah Atau biasanya digunakan sebagai tempat menyambut para tamu Seperti yang dapat dilihat di gambar Itu adalah suasana dalam penerimaan mahasiswa yang melakukan PPL di sekolah mandua model medan tersebut Itu adalah penyerahan dari dosen pembimbing kepada madrasah untuk dibimbing dalam PPL-nya dan dipandu Nah, di dalam ruang pimpinan ini disediakan 1 set sofa untuk menerima tamu Dan juga meja untuk kepala madrasah Serta disediakan televisi dan juga perlengkapan lainnya yang menunjang kebutuhan dari pimpinan tersebut Nah, selanjutnya yaitu di samping ruang WKM terdapat ruang guru Yang mereka ini dapat diakses dengan secara bersamaan menggunakan sebuah pintu Nah, ruang guru ini tidak kalah fasilitas yang diberikan dengan yang ada di ruang WKM Yang mana kursi dan meja yang digunakan pada ruang guru ini cukup bagus dan menggunakan bahan yang empuk Sehingga nyaman untuk digunakan oleh para guru Lalu, ruang guru ini mendapat pencahayaan yang cukup Serta mendapatkan 4 buah AC dan juga berbagai kipas angin yang memadai Serta terdapat loker atau lemari para guru yang disediakan untuk menyimpan barang-barangnya Nah, di dalam ruang guru ini juga terdapat 2 buah toilet yang dapat diakses dengan mudah oleh para guru Selanjutnya, terdapat ruang tunggu yang dia terdapat di sebelah lobi atau di depan ruang tata usaha Ruang tunggu ini digunakan untuk para orang-orang yang berkepentingan ke tata usaha yang dapat menunggu di ruang tunggu tersebut Selanjutnya, yaitu ruang tata usaha Ruang tata usaha ini berada di sebelah lobi madrasah Dan juga di dalam ruang tata usaha ini terdapat ruang pimpinan dan juga ruang kepala tata usaha Ruang tata usaha ini di depannya juga terdapat ruang tunggu Nah, di dalam ruang tata usaha ini diberikan fasilitas seperti lemari, meja, dan kursi yang cukup baik Lalu ada komputer dan juga peralatan yang dapat digunakan oleh staff-staff tata usaha Juga pencahayaannya sangat cukup serta ditambah dengan diberikan sebuah AC yang membuat ruangan tersebut sejuk dan dingin Serta ruang sirkulasinya ini sangat baik sehingga udara yang masuk sebaik Setelah itu terdapat ruang piket Ruang piket ini merupakan ruangan yang paling dekat dengan lobi yang mana dia bersebelahan langsung dengan lobi Nah, di ruang piket ini biasanya akan ada satu atau dua orang guru piket yang akan memberikan kita informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepadanya Dan biasanya guru piket juga yang menekan tombol bel pergantian les ataupun pelajaran yang telah usai Nah, di dalam ruangan piket ini juga terdapat lemari yang berisikan piala-piala prestasi dari siswa-siswi mandua model medan Dan juga dapat dilihat ada sebuah mimbar yang biasanya digunakan oleh para pemimpin atau orang-orang yang ketika yang akan memberikan nasihat Atau yang akan digunakan ketika upacara Nah, selanjutnya yaitu masjid Karena mandua model medan merupakan sebuah madrasah, maka sudah seharusnya memiliki masjid Masjid yang ada di mandua model medan bernama Masjid Al-Quro Yang terdapat dua lantai di dalamnya Yang mana lantai pertama untuk para ikhwan atau laki-laki Dan sedikit di belakang untuk para perempuan Lantai atasnya juga digunakan untuk perempuan karena lebih banyak perempuan daripada laki-laki Masjid ini diberikan fasilitas seperti AC, kamar mandi yang baik, yang terdapat di belakangnya Dan juga mimbar, serta sajadah yang bersih dan wangi Serta untuk perempuan disediakan berbagai mukenah Dan juga disediakan Al-Quran untuk para siswa-siswi yang ingin membaca Al-Quran di dalam masjid tersebut Dengan sirkulasi udara yang sangat baik Sehingga ketika kita sedang memasuki masjid ini akan terasa sejuk Selanjutnya, ruang bimbingan konseling Ruang bimbingan konseling ini terdapat di area belakang sekolah Atau sedikit jauh dari masjid Al-Quran yang tadi Ruang bimbingan konseling ini biasanya digunakan untuk Para guru yang sedang menasehati atau memberikan sedikit pencerahan kepada siswa-siswanya Yang bermasalah atau sedang kesulitan Nah, selanjutnya yaitu Ruang unit kesehatan sekolah atau UKS Yang mana di manduang model medan ini disebut dengan klinik ikhwanul ikhlas Nah, klinik ini baru saja dibangun pada tahun lalu Yang mana klinik ini sangat cukup lengkap Mulai dari fasilitas yang diberikan dan Dan pengobatan serta obat-obat yang disajikan Yang mana terdapat tempat-tempat tidur untuk para siswa-siswi yang kesakitan atau yang kelelahan Terdapat kamar mandi dan juga lemari tempat obat Obat yang dapat digunakan ketika siswa-siswi tersebut sakit Nah, di dalamnya juga terdapat timbangan serta alat ukur atau termometer Lalu selanjutnya yaitu Ruang organisasi kesuswaan Yang mana yang sangat mencolok Ruang OSIM dan ruang pramukanya Yang terdapat ruangan Yang terdapat di sebelah ruangan Kelas atau sebelah lobby samping madrasah Lalu selanjutnya toilet Toilet di madrasah ini terbagi menjadi tiga Yaitu toilet laki-laki, toilet perempuan, dan toilet di dekat asrama Toilet di madrasah ini tergolong cukup bersih Karena sering dibersihkan oleh para pegawai yang ada di madrasah ini Lagi, untuk airnya juga cukup lancar ke luarnya Dan tidak sulit untuk mendapatkan air di madrasah model medan ini Nah, yang selanjutnya yaitu gudang Gudang ini biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai kursi Atau meja-meja yang tidak terpakai lagi Atau yang sudah ingin diganti Nah, selanjutnya yaitu tempat berolahraga Tempat berolahraga di madrasah model medan ini Terbagi menjadi dua lapangan Yaitu ada tempat yang pertama, yang paling depan Ketika kita masuk melalui lobby utama Maka kita akan pertama kali bertemu dengan lapangan madrasah model medan ini Yaitu lapangan sepak bola dan juga lapangan basket Sedangkan di belakang atau di depan ruang bimbingan konseling itu Terdapat sebuah lapangan badminton Atau tempat bermain yang biasa digunakan oleh siswa-siswi mandua medan medan Lalu yang terakhir yaitu ruang sirkulasi Ruang sirkulasi ini dapat dilihat dari lapangan Ataupun gambar yang diberikan Bahwa mandua model medan ini Terdapat banyak sekali tanaman atau pohon-pohon yang rindang sehingga Sirkulasi yang udara yang ada di mandua model medan itu Sangat baik dan bersih Serta dapat dilihat Diberikan fasilitas seperti pondok-pondok yang dapat digunakan Para siswa untuk belajar ketika di luar Ataupun untuk berkumpul dengan teman-temannya Nah itulah tadi sarana dan prasarana Yang ada di mandua model medan Dan terakhir yaitu dokumentasi yang dapat saya tampilkan Yaitu yang pegambar pertama Itu adalah guru-guru matematika yang ada di mandua model medan Dan yang di sampingnya adalah Siswa-siswi yang Saya masuk ke kelasnya Terima kasih Demikianlah yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh